Explore the World with Folder Tour Ini belakangku banyak-banyak Resto-resto nya Nanti kalian akan ajakkan jalan ke dalam sana Lihat ada apa aja Resto nya Dan sekarang akan menuju ke arah pendopo lawas Oke teman-teman, ini mohon maaf nih Kameraku kalau malam itu agak kacau ya Ini aku pakai HP Dan ini ada pendopo lawas di depan kita Nah itu pendopo lawasnya Ini itu Galeri Dagadu teman-teman Galeri Dagadu Salah satu Galeri Dagadu Cuman kalian bayar kalau tur Tidak ajakin ke pusatnya yang ada di daerah Bedong Kuning Nah ini Alutara Aku pernah menunjukkan Pas baru di Revilitasi Dikembalikan seperti aslinya Tuh disana tuh Ada keraton kota Jogja Bagian depannya, nanti kalau kalian ikut trip Tak ajakinnya tidak lewat situ Tapi lewat dan langsung ke belakangnya Jadi langsung ke tempat tinggalnya rajanya Wah Ya tapi gak masuk ke dalam tempat tinggalnya Coba ke dalam keratanya kita masuk Oke sekarang kalian ajakin buat Lihat kuliner-kulineran ya Yang ada di sini Ini Aku rekomendasi ini lah buat kalian ke Jogja Buat coba inilah kulineran di sini Mantep banget Wah ini mohon maaf nih Gambarnya pasti kurang menyenangkan Karena lampunya itu Ke garis-garis ya Ini parkirannya Baik orang penuh juga Ini parkiran mobil itu ada Katana Itu ada becak-becak juga Nanti kalau kalian pengen jalan-jalan kiri Jogja Nah 0 km itu ada disana teman teman 0 km kota Jogja Kalau kalian ke Jogja Dan pengen foto-foto itu Bagus banget Mau pagi siang sore itu Bagus lah Ini parkirannya Banyak banget ini Dan ini tuh panjang teman teman Ini nanti sampai sana itu juga Kedai-kedai-kedai juga Masuk ke salah satu kedai-kedai Ini Wah mantep banget Ini ada nih Lesean-lesean Wah Ya salah satu Apa ya Pusat kulineran malam hari Yang ada di Jogja teman 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 Ini di tengah kota Dekat dengan Malioboro Ya deket banget dengan Malioboro Di sisi utara Belakang sana Nah itu tuh ada Selasar Malioboro juga Mantep banget itu juga Juga rame juga teman teman Kalau malam Nih Meriah banget Oke Nah kedai yang aku kunjungi itu ada di belakang sana Nah Oke sekarang Kita Jalan ke sana teman teman Wah Ini aku Ngomong panjang banget itu baru 2 menit ternyata Hehehe Dari jalan Sebenarnya kalau aku Tak tunjukin jalan dari sana itu lumayan bagus juga Cuman bagian sana itu agak gelap teman teman Jadi aku Mengasumsi kan kayaknya kameraku gak Mampu untuk menangkapnya Hmm ya Oke Ini salah satu Eh kedai ya Nanti kalian bisa lah ngopi ngopi disini Nah besok kalau kalian trip ke Jogja Waduh ada musik Ini mungkin copyright Aku ngomong terus ya biar gak copyright Nah sekarang udah kelewatan Jadi mungkin gak copyright teman teman Tentangan suasana di dalamnya Ini mantap banget Ini disini jualan Kopi-kopian Baik-baik jenisnya Kalau kalian yang suka kopi manualan Ini aku rekomendasiin lah Kalian kesini Besok waktu kalian trip ke Jogja Kalau kalian menghendaki Kita ajakin juga kesini Kita ngopi-ngopi syahdu disini Mantap banget Sambil nikmatin Alun-alun utara Kalau kalian Histori tentang alun-alun utara itu Terus terang aku Gak bisa jelasin Nanti kalau kalian Ada kalian yang lebih tahu Nanti bisa kasih tahu Di kolom komentar Oke Wah ini Pesangannya sampai nih Mantap banget Oke Ini tonton Ini kopi Eh kopi robust Sorry sorry Eh Oke Ini Kita fokus ya Oke Nah ini kopi robust Nah ini Kalau di Jogja tuh Ada kopi-kopi yang kayak gini Ada juga kopi joss Wah itu Itu salah satu kayak apa ya Jadi Iconic sendiri tuh Kopi joss Ada juga Yang paling Eh Tak rekomendasiin nih Salah satunya tuh Kopi joss lekman Itu kopi joss pertama Yang ada di Jogja Besok kalian-kalian ke Jogja Tak ajakin lah kesana Banyak teman-tempat yang pengen tak Kita tunjukin ke kalian Waktu kalian ke Jogja Abis itu Nih Disini kita dapet Satu Oh ini Roti Ini ada beberapa yang pakai ukel Ada beberapa yang pakai Ini Roti Roma nih kayaknya Apa Roti band-band itu Roti yang gak banyak dalam band itu Oke Nah Oke teman-teman Mantap banget nih Wah Ini aku sama Mas Bastiar nih Oke teman-teman Kalau ke Jogja Butuh armada Armada ini Ya ini Bossnya ini Oke teman-teman Mungkin sampai sini dulu perjemahan kita kali ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe Oh iya buat teman-teman yang pengen tur ke Jogja Aku punya banyak banget pilihan pakai tur buat kalian Mulai dari trip keluarga Atau kalian pengen solo trip Itu juga bisa Trip robo-nya juga bisa Bahkan kalau kalian menghindaki Buat ikut pelatihan mukir Pelatihan bikin wayang Kermis itu Aku udah kerjasama dengan beberapa sanggar di Jogja ini Jadi Tentunya lebih Mantap lah Oke Sampai sini dulu Dan see you dadah Oh iya teman-teman Aku habis bikin website baru Tentang folder tour ini yuk Coba kalian cek Kita harus di divisi Kalian Menurut kalian kurang gimana Itu nanti Tolong kasih komentar Biar nanti tak perbaiki juga Oke See you dadah